Halo teman-teman, kembali lagi dengan teman-teman disini dan untuk video kali ini saya akan bikin video tutorial yaitu bagaimana cara untuk mengganti watch face ataupun tampilan jam dari si smartband mi band 4 ini teman-teman tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena disini nanti banyak video-video baru semacam ini diantaranya ada tutorial, vlog, ataupun juga review nah ini untuk mi band 4 nya teman-teman untuk video unboxing nya sudah saya bikin bagi teman-teman yang belum nonton silahkan bisa klik huruf i di pojok kanan atas oke langsung saja teman-teman untuk mengganti watch face dari si mi band 4 ini sebenarnya itu ada 3 cara ada 3 cara nanti kita akan bahas semuanya yang pertama itu bisa melalui dari mi band nya langsung satu unit ini saja tanpa ada perangkat lain kemudian yang kedua bisa melalui aplikasi mi fit terus kemudian yang ketiga bisa melalui aplikasi pihak ketiga dimana karena untuk aplikasi mi fit nya itu kan nanti watch face nya terbatas nanti untuk lebih banyaknya bisa kita install aplikasi pihak ketiga teman-teman oke kita langsung masuk ke cara yang pertama yaitu dari mi band nya langsung nih teman-teman yang pertama ini di mi band untuk watch face awalnya saya seperti ini andaikan ini saya mau ganti saya mau ubah watch face nya kita tinggal swipe dan kita cari yang namanya more nah di more ini nanti teman-teman bisa temukan yang namanya band display nah di band display ini teman-teman klik nah disini kemudian ada beberapa pilihan watch face yang jumlahnya kalau gak salah ada 3 macam atau ya 3 ini kita hitungnya 1 2 3 dan ya 3 macam itu saja sama default nya ini sangat terbatas bisa kalau misalkan kita sudah tentukan pilihan kita dia tahan nah nanti dia akan getar dan untuk tampilnya sudah berubah seperti ini untuk tampilan awalnya display atau watch face nya berganti seperti ini itu untuk cara yang pertama gampang sekali lalu untuk cara yang kedua yaitu melalui aplikasi yang namanya mi fit jadi kita buka dulu mi fit nya teman-teman mi fit nya dibuka dulu lalu harus terhubung antara si handphone dengan mi band nya harus terhubung kalau sudah terhubung kemudian teman-teman disini bisa kalau mau ganti watch face ke yang namanya profile ini kan tampilan awalnya kemudian teman-teman ke profile lalu mi smart band 4 kemudian pilih band display settings nah disini teman-teman bisa pilih watch face nya untuk si mi band 4 ini saya ambil contoh misalkan teman-teman pengen yang oh ijo ini ya yang tengah tinggal klik kemudian sync watch face nanti dia akan downloading dan di smartband seperti ini tunggu prosesnya hingga selesai kemudian kalau sudah selesai disini ada tulisan sync sukses dan tampilan si watch face nya sudah berganti sesuai dengan apa yang ada di handphone kita tadi nah cuman untuk masalahnya di mi fit ini watch face nya juga sangat terbatas sedikit ya ini jumlahnya terbatas kalau misalkan yang di pihak ketika ini terbanyak banget ini hanya sedikit sekali dan supaya kita bisa pilih watch face yang lebih banyak lagi kita bisa install aplikasi dari playstore yang aplikasi itu namanya mi band 4 ya teman-teman nanti bisa download secara gratis di playstore aplikasi yang namanya mi band 4 kemudian buka aplikasi kalau misalkan suri download ya lalu kemudian disini nanti akan muncul nah ini harus connect dengan internet lalu kemudian kita akan muncul banyak banget watch face yang ini macam-macam pilihannya sangat banyak teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan disini tuh keren-keren teman-teman saya memang paling suka untuk watch face itu pilihnya disini ya kemudian kalau misalkan teman-teman sudah membutuhkan pilihan misalkan teman-teman ingin yang seperti ada logo barceloranya misalkan tinggal klik saja lalu install klik install nah kemudian open with it lalu pilih yang gambar tadi ditunjuk yang ini ya kalau sudah sync watch face nah ini prosesnya sama syncing lalu sukses dan sudah sesuai dengan apa yang ada di hp kita ya nah kalau sudah seperti itu itu saja gampang banget teman-teman cara untuk mengganti si watch face dari mi band 4 ini mungkin itu saja teman-teman ya semoga ada manfaatnya semoga teman-teman suka klik like jika suka ya dislike saja kalau tidak suka berikan kritik saran komentar di kolom deskripsi di bawah terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.